Oh, Dolly yang malang. Dia bukan lagi gadis yang seperti dulu. Tenang, kita bisa mengembalikannya seperti dulu. Maksudku, jadikan dia seekor kucing. Sayangnya, mama bukan orang yang suka kucing. Kucing malang dan dia nggak sendirian. Jangan khawatir, kamu ikut dengan kami. Hanya perlu menyelinap di belakang mama dan selesai. Sekarang kita siapkan ruang untukmu. Lemari ini cukup untuk kamu sendiri. Tapi masih perlu beberapa penyesuaian. Gimana kalau kita buat lubang? Untuk jadi pintu rumah kucingmu. Dan pasang beberapa bulu sikat gigi. Cocok untuk menyikat bulu. Sekarang kita gelar karpet. Dan mobil remote ini bisa jadi layanan antar bintang lima. Dan botol plastik cocok untuk menyimpan makanan kering. Taruh di tempat yang mudah dijangkau kucingmu. Siapa tahu dia ingin camilan tengah malam. Lanjut, kita perlu rambut. Tapi bisa juga pakai tali atau tambang. Apapun talinya, lilitkan pada pipa plastik. Tapi, di mana menaruhnya? Oh, buat lubang aja. Pasang pipa dan lebih banyak pipa. Kamu langsung punya tiang garuk yang besar. Dan bisa dihias dengan boneka favorit kita. Selalu senang bisa membantu. Untuk kucing, toilet pada dasarnya mangkuk air minum. Jadi, pastikan ada asupan air bersih. Sekarang, ambil pop tube. Dan gulung dengan kertas. Gimanapun, tiap toilet butuh tisu toilet. Hei, dari mana datangnya semua kapas ini? Jangan khawatir. Kita bisa memperbaikinya. Bahkan, kita bisa membuatnya lebih bagus. Dengan mengisinya dengan camilan. Lihat, mudah banget mengeluarkannya. Dengan sedikit penyesuaian. Dan bisa jadi sofa. Oh, permen. Oh, slime. Dua hal seru, tapi tak bisa bersama. Nah, yuk tambahkan catnip sebagai gantinya. Teman kecil kita ini akan memegangnya. Dan kucingmu menjilatnya. Wow, mainan yang super menarik. Masukkan bola kecil ke dalam. Dan kamu bisa melipatnya jadi bentuk baru. Bahkan dengan bola yang masih ada di dalam. Oh, ada bolam yang rusak. Tapi kita masih bisa pakai cangkang gelasnya. Lepaskan kabelnya dan isi dengan air. Tambahkan karton dan ponsel. Dan kamu punya proyektor video baru. Sepertinya kita bisa pakai boneka ini. Karena udah punya yang asli. Buat beberapa lubang. Masukkan biji-bijian ramah kucing. Dan air. Bunika ini punya model rambut baru. Dan kucingmu punya cambilan baru. Lanjut. Belah botol plastik besar. Ikatkan tali di sisinya untuk membuat gantungan. Dan beri sesuatu yang lembut. Pasang kasur gantung untuk kucing. Dengan kejutan spesial di dalamnya. Oh, dari mana datangnya titik merah itu? Kayaknya dia ingin tunjukkan sesuatu ke kita. Wow. Gadget makanan kucing. Ayo kita coba dulu. Lihat. Makanan kucing bertebaran. Untuk kucingmu, ini makan malam dan pertunjukan. Apa? Gimana cara serangga masuk ke sini? Gak apa. Ambil kardus. Dan kita bisa buat rak untuk kucing. Tempat menyimpan semua favorit kucingmu. Yang tentunya sebagian besar adalah makanan. Pastikan kamu menutupnya. Pastinya kucing juga suka gulungan benang. Jadi, letakkan benang. Beri lem panas pada tongkat. Dan susun seperti jembatan. Jantungkan. Lalu kita coba. Nah, itu baru namanya Koko. Sushi. Yuk, kita buat sendiri. Hitam untuk rumput laut. Putih untuk nasi. Kuning untuk telur. Dan tambahkan isian favoritmu. Sekarang gulung dan mulai mengiris. Tapi ini bukan untuk dimakan. Ini untuk digantung. Hei, kok itu bisa masuk ke sana? Nah, kita bisa pakai ini untuk menyambung pipa ini. Setelah aman, kita juga bisa gantungkan juga. Oh, lihat rambut itu. Oh, inspirasi muncul. Yuk, beri warna. Dan buat yang banyak. Jadi tutup yang nyaman untuk lampu ini. Tinggal beri sentuhan akhir. Dan lemari kucing kita hampir siap. Saatnya untuk teman kucing kita. Untuk menjelajahi rumah barunya. Kamu pasti tampak lucu saat melewatinya. Hati-hati, ada jalan memutar. Ada banyak banget yang bisa dimainkan. Bahkan, makanan yang enak untuk disantap. Hei, jadi imut itu emang bikin haus. Sushi ini kelihatan seru juga. Ayo, kita lihat dari atas. Oh, bola. Ayo, coba menangkapnya. Lihat, dapur yang lengkap. Dan banyak tanaman untuk dimakan. Setelah keseruan tadi, saatnya untuk tidur siang. Tapi bagian terbaik dari lemari Adalah tempat yang bagus untuk ngumpetin barang. Apalagi kalau kucingmu itu pesulap. Ah, kucing. Ini dunia mereka. Kita cuma ngontrak aja di sini. Berjalan jinjit itu perlu banyak latihan. Hei, aku sih gak akan naik tempat tidur begitu. Setidaknya cuci kaki dulu. Dan itu mudah sekali dengan sepatu bot ini. Tambah air, bom mandi, dan sabun. Pastinya gak ada yang seseru mandi busa. Pelan supaya gak basah semua. Sepertinya kita gak perlu mencuci spray. Oh, jeli beruang yang lucu. Hei, apa nih? Ini alat khusus. Sebentar lagi kita bisa membuat beruang baru. Celupkan saja ke dalam air. Jadi deh, teman baru yang empuk. Apa selanjutnya? Oh, buku interaktif. Membaca membawamu ke banyak tempat. Oh, yuk kita buatkan dia kaki baru. lilit dan kencangkan. Nah, gitu dong. Sekarang, kita pilih bajunya. Gimana kalau warna biru ini? Atau lebih bagus beda warna? hari yang sibuk. Hari yang sibuk. Besok pakai baju apa ya? Hei, kau ada jejak kaki di baju? yuk kita ikuti. Oh, anak anjing. Kamu pantas dapat camilan. Oh, anjing ini angsa emas kita. Ini pas untuk cincin lamamu. di sini kotor, tapi sepatu baru dulu. Ambil balon. Dan tusuk gigi untuk haknya. Warnai. Dan bungkus dengan foil. Oh, bentuknya mirip lipstick. Lalu kita buat dia berkilau. Dengan perhiasan. Selanjutnya, kita perbaiki ponsel lama ini. Tambahkan lem panas. dan taburkan glitter. Oke, dikit lagi. Dikit lagi. Tombolnya dari batu kristal. Dan cermin kecil di atasnya. Jadi, kamu terlihat sebagus ponsel. hati-hati. Jadi mainan gak aman lagi sekarang. Makanan penutup juga. Untung, kita masih punya coklat. Kalau gak bisa melawan sepatu, jadi sepatu saja. Alas kaki harus terlihat mewah. Oh, pasti bisa lebih bagus lagi. Taburannya harus banyak dong. Wow. Hmm, sepertinya gak muat. Tapi, untuk apa sepatu? Kalau ada permen, sebanyak ini. Hei, apa nih? Palu kue? Oh, pasti ada hadiah di dalamnya. Ayo, dikit lagi. Lihat, boneka baru. Oh, kelihatannya terbuat dari permen. Lihat, dia bawa teman. jadi seperti versi mini-nya. Bukan itu saja. Lihat ke dalam hatinya, ada kejutan lagi. Oh, grup kecil yang manis. hei, gak pernah diajarin mengetuk ya. Setidaknya, pasang tirai. Oh, dapat inspirasi. Mesin cuci mungil ini beneran canggih. sepertinya sudah selesai. Sepray yang baru dicuci, memang mantap. Wow, kita kebanjiran pop tube. Ada pop tube jerapah juga. Wah, ada yang cepat tinggi nih. Seperti reuni keluarga kecil. Yuk, uji kekuatannya. Celup ke dalam jipsum. Tapi, jerapah kita cukup kuat nih. Lebih kuat lagi kalau bersama. Oh, akuarium ini perlu makeover. Kita butuh jeli ajaib ini. Mari coba semua jenis warna. ambil dengan sumpit. Kita juga bisa isi cetakan ini. Kira-kira jadinya mirip ikan gak ya? Kayaknya enggak. Aneh sih. Apalagi, kan mereka juga ikan. Gitu deh. Selanjutnya, kita pecahkan telur. Tapi kok hampir gak ada isinya? Nah, kalau mau bikin telur yang enak, cetakan khusus ini bisa membantu. cukup masukkan telurnya dan masak. Sekalian, kita gambar wajahnya. Bayangkan, kamu bisa buat macam-macam wajah. tunggu. Tunggu. Itu bukan es krim biasa. Ada teman baru di dalam. Lihat, masih ada lagi. Stiker. Sekarang, percantik sahabat barumu. Wah, ada tamu kejutan nih. Dan, dia bawa hadiah untukmu. Pelubang kertas berbentuk hati. tombol ini untuk apa ya? Lihatlah, bentuknya macam-macam. Pas untuk menutupi noda kecil kehidupan. Omong-omong, yang satu ini pas untukmu. hari yang cerah-ceria. Berangin juga. Astaga, rambutmu. Tenang, gadget ini bisa membantu. Tambahkan gulungan benang dan rambut. Sekarang, kita putar. sebentar saja, rambutmu terkepang dan dihias. Selamat hari ayam semuanya atau apapun ini. Oh, akhirnya ayam ini bisa mirip leluhurnya. Lihat deh, gemes banget kan? Nugget yang benar-benar gemesin. Tunggu, hewan-hewan ini kayak lagi pesta kostum hari ini. pengering anjing? Semoga aja mainan hari ini tentang anak bulu kita ya. Tapi, pastikan dulu semuanya berfungsi. Untungnya, udah ada anjing yang basah nih. Anjing pintar, tenang selagi dipakaikan sesuatu. Semoga dia nggak nakal saat pengeringnya dinyalakan. Kalau kamu pengen anjing yang bisa mengembang, ini dia. Wow, berhasil. Mumpung kamu di sini, sekalian subscribe ya. Apapun yang bisa bikin anjing mirip balon benar-benar berguna. Payung anjing? Tunggu, emangnya dia bisa megang gagang payung? Mungkin jawabannya ada pada rantai itu. Benar, kaitnya bisa bikin payungnya dekat si anjing selagi dipegang. Berguna banget. Kayaknya hujan deras banget. bahkan bisa dipakai berdua. Tapi yang penting dapat izin dari si anjing. Kamu sama anak bulmu jadi bisa berbagi alat ini. Iya, lemesin biar bisa senyum. Serius, dia terlalu banyak senyum. Tapi, ayo coba dikucing. Wow, dia kayaknya suka tuh. Kamu punya Cheshire Cat ya? penasaran bisa dipakai buat hewan lain selain kucing gak ya? Kayaknya banyak yang puas sama benda ini. Dari sudut ini, benda ini hampir mirip wajah. Dengan benda ini, anak bulmu bakal selalu ada di dekatmu. Emangnya cuma kanguru yang bisa senang-senang. Mereka udah terlalu lama punya kantong. jangan lupa tutup resletingnya. Loh, kapan dia pake jaketnya? Oh, sekarang kamu bisa bawa anjingmu naik sepeda di taman. Menjaganya selagi kamu menyetrika dan mengerjakan hal-hal lain. Memperkenalkan mereka sama bayi lain. Maksudnya, kamu mungkin bisa melakukan itu tanpa kantong. Tapi, gak seseru pake barang ini. Dia cuma iri karena bayi kamu lebih gemesin. Apa yang bikin mainan kucing ini lebih interaktif daripada mainan kucing biasa? Kayaknya kita cari tau aja. Oh, wow! Wow, gerak sendiri. Seru banget main sama kucing. Tapi, kucingnya gak mau tuh. Tuh, gak seru deh. Emang sih, kadang ada kucing yang punya selera bagus. kira-kira ada apa lagi ya buat ayam kecil itu? Moncong bebek buat anjing? Mirip lah dikit. Benar juga, kalau pakai ini anjing kamu gak bakal diam-diam ngambil camilan. Terutama ramah roti yang mencurigakan. Hei, aku baca buku Hansel dan Gretel kok dan anjingmu jadi punya kostum Halloween lho. tentu aja perawatan anjing gak selalu berupa aktivitas yang seru. Pemilik anabu juga harus kotor-kotoran. Dengan kata lain, sayang, itu bukan tas. Siapin kantong plastiknya. Waktunya jalan-jalan. Tuh, aku gak mau tahu anjing itu makan apa. Ide bagus, pakai alatnya. Kamu gak tahu mainan ini udah kemana aja. Dan kamu bisa membuangnya tanpa mengotori tanganmu. Hei, mau aku jadiin tas, kek? Enggak, kek. Terserah aku ya. Apapun ini, aku jadi ingat landak piaraanku. Aneh banget, soalnya aku gak pernah melihara landak selain Sonic. Yaudahlah, pokoknya ini pembersih kaki dan kayaknya harus dirakit dulu. Selesaikan dengan air dan tutup. Kencangkan. Kayaknya udah ada yang mau nyoba dengan kaki kotornya. Dia ketahuan. Lihat tuh, kakinya kotor banget. Tiga, dua, satu, berhasil. Kakinya udah bersih. Tapi jangan lupa, dia punya empat kaki. Pastikan semuanya dibersihkan. Dan ada alat bagus juga tuh buat bersihin jejak kaki anak bul di lantai. Namanya kain pel. Alat ini kayak dari film fiksi ilmiah jadul deh. Kamu gak bakal ngasih permen itu ke anjingmu kan? Ida bagus, coba sendiri sebelum mengujinya pada anjingmu. Gak mau kan? Anjing kamu kenapa-kenapa? Untungnya anjing kamu pinter. Selalu ada waktu buat camilan. Wow, tangkapan bagus. yang kedua berhasil gak? Yes, kali ketiga pasti bisa lagi. Ini yang keempat. Pinter. Kalau yang kelima, bodoh amat. Udah berlebihan. Iya, anjing pantas dapat camilan setelah olahraga. Apa nih? Oh, sikat mandi buat anjing. Tapi, kita butuh alat ajaib buat masukin anjing ke kamar mandi. cerdas banget. Kamu bahkan bisa masukin sabun. Waktu tuh jadi berharga banget begitu anambulmu masuk air. Wow, kamu punya anjing paling nurut sedunia. Atau ikan peliharaanmu butuh cukuran. Tapi, serius, apa sih rahasianya? Ngajakin jalan-jalan. Ngasih banyak camilan. Jangan lupa handuknya. Jangan sampai dia goyangin badannya. Aku kaget juga si anjing pintar ini gak pake handuk sendiri. Andai aja yang lain gampang dilatih buat begini. Oh, iya. Ada yang mau ngasih tau ke dia gak? Itu punya si anjing. Apa ya selanjutnya? Bola tenis? Hei, itu sih jadul banget. Nah, ini baru keren. Tambahin kecanggihan tekno. Eh, bukan tekno yang itu. pokoknya dia kayaknya seneng banget. Andai aja ada benda buat bantu kamu masukin bolanya. Keren. Dengan alat ini kita bisa jadi dokter gigi anjing. Oh, iya. Kamu udah subscribe belum? Ayo dong. Gak usah ditahan-tahan. Hei, anak nakal. Sikat itu buat anjing. Aku harus hawasin dia deh. Itu lebih baik kalau dilihat-lihat atau dicium-cium. kita pilih waktu yang tepat buat nyoba. Andai dia ngebuka mulutnya. Jangan lupa dipegangin. Tuh, udah telat. Pantesan aja ada camilan pembersih gigi. Mainan-mainan tadi keren banget ya. Sampai jumpa. Pantesan aja. Sampai jumpa. tempat ini tempat ini gak suka jejak kaki hewan. Selamat. Anakmu, pokeball. Silahkan masuk. Lalu duduk. aku memilihmu, Pikachu. Aw. Kucing ini tahu cara mengalahkan kesedihan di hari Senin. Ayo nonton film. hei, ayo dong. Dia udah bayar tiket. Aku pernah dengar tentang kucing di dalam topi dan sepatu. Tapi, celana, celana. Bagus juga nih. Tapi, jangan duduk ya. Hei, berhasil. Aku penasaran apa ini juga bisa buat camilan. Ah, ketahuan. Dan dia beneran gak cukur jenggot demi ini. Tapi, mungkin, daripada nyembunyiin makanan di dalam janggut, mending jadiin makananmu sebagai jenggot. Ingat, ini bakal lebih baik kalau rambutmu sesuai. Ah, krim kocok. Mirip krim cukur sih, tapi, jauh lebih enak. Coba bilang, ho, biar lebih meyakinkan. Jelas, semua bakal lebih mulus kalau ada yang dikorbanin. Selalu berhasil. Mungkin berbagi sama si penjaga pintu bisa membujuknya. Ih, jahat banget. Jangan khawatir, Pauf Keju. Dengan sedikit bantuan, kalian jadi rantai baru yang keren. Tapi, ada yang kurang. Ide bagus. Tali permen. Pastiin semua aman di bawah topimu dan kasih rambutmu beberapa highlight baru. Atau kalau bisa, bikin seluruh rambutmu berubah. Waktunya Ajojing hampir dimulai, tapi pertama-tama... Berhasil! Ayo masuk! Mari rayain dengan makan sedikit. Ayo lepeh. Kayaknya, kamu bawa cukup makanan buat seisi kelas. Kita harus berpikir ekstra buat yang satu ini. Oh, ambil cupcake dan hancurkan. Buat dapat tampilan tanah yang sempurna, kita butuh cacing. Tapi, biar tetap bisa dimakan, mari kita buat rasa soda. sedotan ini cocok banget buat bikin tekstur cacing yang bagus. Masukin tanaman palsu biar makin meyakinkan. Berhasil! Semoga ini bukan kelas botani. Ada yang pengen ikutan makan? siapa bilang coklat nggak bisa bikin perutmu sixpack. Dan dia bahkan nggak sit up satu kalipun. Kayaknya, kita nemu persediaan permensitaan. Lihat! Dan kita punya tempat yang sempurna untuk menyembunyikannya. Bokong baru ini cocok banget sama perut barumu. Waktunya angkat besi dan jauhi sinar matahari. Cacing ini bukan cuma buat tempat earpotmu. Tuang coklat lelah dan biarkan mengeras. Bayangin, ini hari ulang tahunmu dan mulai tiup. Kalau kamu lagi pengen coklat kocok, sekarang kamu punya headphone coklat. kayaknya permen loli kita juga bakal disita. Sesuai rencana, Pak Guru nggak tahu. Kok kamu bisa ada di sini? Ini bukan tepat buat megang M&M's. Hmm, masukin yang coklat ke kandang, lalu taruh hewan peliharaan di dalamnya. Untung aja, di sini nggak boleh bawa makanan. Kalau nggak, penjaga perpustakaan itu pasti udah makan kuki sekarang. Kayaknya kamu kurang tinggi buat masuk. Dan soda kecilmu juga dilarang masuk. Saatnya mengambil langkah. Aku serius, kita bikin sepatu hak. kedua masalahmu pun beres. Ayo masuk. Hati-hati, yang ini lebih teliti. Dia menyelidiki dari bawah sampai atas. Gawat, pikirin semua permen yang terbuang sia-sia itu. Cepat, menyelinap masuk selagi si penjaga sibuk. nah, ini salah satu cara baru buat motong semangka. Cepat, makan semuanya sebelum ada yang lihat. Aku punya ide, pakai gulungan lakban kayak gelang, dan sembunyiin permen di bawahnya, sebanyak yang kamu bisa. Sekarang, tutup pakai kapas, kayak gips. Dan, kenapa cuma di tangan? kalau ada yang nanya, ini adalah hari yang buruk baginya. Tapi, semuanya bakal jadi jauh lebih manis. Penampilanmu luar biasa! Kalau dia tahu nggak ada permen di penjara, dia nggak bakal sembarang nyebrang jalan. untungnya ada yang bawain mobil mainan isi kue. Di zaman sekarang, semua camilan dikirim kayak gini. Untung ada kucing di luar juga. Sekarang, mari kita pakai gigi yang kuat itu dengan baik. Dan, bikin kerangka kunci. Untung kamu punya banyak permen. jangan khawatir, petugas kebersihan yang ramah siap membantu. Dan, kalau kamu pengen sesuatu untuk minum, tenang, dia bakal membantumu. Aneh, ini bukan hari ulang tahunmu. Eh, ayo kita buka aja. Kayaknya bungkusnya masih harus dibuka. Wow, orang-orang makin niat aja bikin pesta pengumuman gender. dan perut silikon ini juga makin populer. Jangan pernah bayar mahal lagi. Oke, apa yang terjadi di sini? Udah aku bilang, belanja lebih seru daripada belajar. Terutama, kalau kamu bisa menyembunyikan semua camilan. Ambil wafer dan parut aja. Coba ambil segenggam. Pakai kelapa juga bisa. Mungkin kamu harus lebih banyak belajar. Eh, siapa yang butuh furniture kalau kamu punya jamur coklat? permen karet termasuk makanan enggak. Soalnya kan enggak dimakan. dan biasanya enggak dipakai juga. Tapi itu enggak bakal menghentikannya. Mari tambahkan beberapa kancing permen. Paham? Wow, dia suka parfum-mu. Kita berhasil. Ayo nyemil dulu. Trik-triknya seru ya. Sampai jumpa lagi. Hari ini hari besar. Ini hari ulang tahun Kitty. Kamu akan perlu kue ulang tahun. Satu kue aja yang cocok untuk lidah kucing. Tapi semua kue terenak ada taburannya. Dan lilin ulang tahun untuk ditiup. Selamat ulang tahun. Ayo ucapkan mimpimu kucing. buka hadiamu. Isinya boneka roblox. Hmm, kayaknya perlu kita bersihkan. Setidaknya dia wangi aroma mint segar. Bilang aja kalau itu parfum peppermint baru. Sekarang ganti cemberutnya jadi senyuman. Baju dan model rambut bisa membantu juga. lalu tutup kakinya dengan sarung tangan. Dan ikat jari-jari yang kosong itu. Tuangkan sedikit lem. Ratakan. Ini saatnya glitter. Tabur terus. Putri duyung kecil kita bisa berendam di kolam renang. ini huruf vokal favorit kucing. Waduh. Setidaknya kita masih punya I, O, U. Hmm. Tapi mungkin kita bisa memperbaikinya. Sekarang biarkan toilet ajaib melakukan tugasnya. Mereka akrab banget deh. Pastikan mereka tetap di lantai kali ini. Waktunya untuk main tebakan. Pilih satu. Oh, kamu dapat unicorn. Permen unicorn. Isi dengan coklat leleh. Dan kamu segera dapat kejutan. Permen mungi lucu sekali suap. Oh, kamu punya ikan. Jadi ambil tempat tidur lama Berby. Dan dengan sedikit modifikasi jadi aquarium baru. Tentunya jangan sampai lupa isikan air. Di mana lagi ikan bisa berenang. Dan lihat ikan ini berpasangan. Nuansa cinta beterbangan. Eh, berenang. Lihat, bebek pasir. Oh, sekarang cuma pasir. Gimana kalau diganti bebek marshmallow aja? Cocok banget dinikmati dengan secangkir coklat panas. Terutama saat semuanya berwarna biru seperti ini. Lihat permen ini. Kamu dapat jackpot. Aduh, permen lollipopmu. Gak apa-apa, masih punya banyak. Dan kali ini kami siap. Teman harimau baru kami menjaga kamu. dan yang lebih penting permenmu. Lanjut, ini kesukaanmu, tusuk gigi. Jadi, ada yang siap untuk mengambil lima dua? tapi lain kali kita simpat di sini. Nah, kalau kamu butuh tusuk gigi baru, teman burung baru kami bisa mengambilnya untukmu. Dan kamu bisa kembali membuat rumah tongkat. Wow, lihat semua gelembung itu. tapi kami baru saja mulai semuanya. Ini mesin gelembung. Nyalakan tombolnya dan saksikan. Kayaknya sih kita penggemarnya. Dan dia bukan satu-satunya. Lihat siapa yang datang. Itu Jimmy si babi. dia tak terlihat baik-baik saja. Jangan khawatir, kami bisa memperbaikinya. Tunggu sebentar, aku tahu masalahnya. Ada babi yang lebih kecil di dalam dirinya. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya juga. Ada tikus abu-abu kecil. hadiah terus berdatangan. Ngomong-ngomong, kamu punya pembuat pangsit baru. Uleni adonan dan jangan lupa beri isian favoritmu. Kita bisa membuat sebanyak yang diinginkan. dan kita bisa mencoba banyak rasa baru. Ya, dia lebih suka yang manis daripada yang gurih. Pastikan kamu memilih yang tepat. Sekarang, si kucing jadi teman baru. dan dia akan bawa pengaruh baik. Kecuali, tentunya Kitty tangkap dia lebih dulu. Tentunya, Kitty selalu bisa cari teman sendiri. Biarkan sabunnya mengeras. Balikan. dan bantu teman baru kita memasang wajahnya. Oh, si bocah cerdas. Lihat, kau punya kartu. Dan ada uangnya. Dengan uang sebanyak ini, tiap hari terasa seperti ulang tahun. Bayangkan, kerajinan yang bisa kita buat dengan benda itu. gunting gambar hati dan lipat semuanya. Buat jadi sebuah lingkaran dan jadi mainan baru. Keseruan seperti ini sungguh tak ternilai harganya. Lihat, kucing, gelas berisi semua huruf favoritmu. tidak terkesan. gimana kalau kita ambil sedikit kertas timah. Beri lilin mainan. Dan tambahkan sedikit sentuhan akhir. Lihat, siapa yang ada di sini? Teman lama kita, huruf A. beri 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 hei, jangan bermain dengan makananmu. dan jaga kakimu agar tidak bandel. Ah, berantakan banget. Lain kali, gunakan aja blender mini. Kamu cuma perlu menekan tombol dan tak perlu khawatir terjadi kekacauan. Tuangkan campuran ini ke dalam mangkuk. untuk dinikmati oleh teman kucing kita. Oh, balon. Hati-hati cakarmu. Setidaknya kita masih punya bebek. Hmm, mungkin kita masih bisa menggunakan balon tersebut. Beri kejutan di dalamnya dan isi air yang banyak. bekukan dan ia akan selamat dari serangan cakar kucing. Tentunya Kitty masih ingin hadiah di dalamnya. Rasanya masih ada waktu untuk yang terakhir. Hadiah! Isinya proyektor mini. Pasangkan semua. redupkan lampunya dan Kitty jadi bintang pertunjukannya. Waktunya makan malam. Lah, kok dia ada di sini? Nah, ini jauh lebih baik. Mari makan. Kita butuh saus. Bawa apa nih? Anjing emang perlu diajarin pakai kotak pasir. penyerok kotoran ini bikin semua lebih mudah. Mantap! Sekalian bersihin sofamu ya. Tetap aja, penyerok ini datang tepat waktu. Berapa banyak anjing yang kau punya sih? Lihat hujannya. Ya ampun, anjing yang malang. Ayo selamatin dia. Cepat! Pertama-tama, pakai payung ini dulu. Gampang juga. Sekarang, mari menjauh dari hujan ini. Atau pergi ke taman. Oke, harus banyak berjalan. Untung muat untuk berdua. rumah 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 harus dilindungi dari anak anjing. Kalau udah gini, dia perlu mandi. Bahkan lebih mantap. Cower. Cukup colok dan kamu dapat pancuran dan penggosok sekaligus. Anak anjing ini bakal segera bersih. Semua anjing pasti suka. Jalan-jalan ini hari yang indah buat tidur. Kalau kita harus pergi, kucing ini bisa nunjukin caranya. Pertama, mari coba tas kucing yang indah ini. Ini baru jalan-jalan. Jalan-jalan yang gak pakai jalan. Senangnya bisa jalan-jalan melintasi kota. hujan lagi. Cuacanya agak aneh di sekitar sini. Untungnya, kamu gak perlu mandi malam ini. Ayo keringkan dirimu sebelum semua makin basah. Kita cuma perlu masukin kamu ke pakaian baru yang keren ini. Masukin pengering rambut ke bagian ekor dan mari mulai pengeringannya. Sekarang kamu dan anjingmu bisa menata rambut bersama. Sekarang harusnya udah kering. Nah, mantap. Wow, tempat permen loli yang bisa ditarik. Nah, bagaimana pendapat kucing kita? Wah, permen seseorang adalah penggaruk wajah kucing. Oh, lihat semua jejak kaki kotor itu. Kita harus mulai bersihin dari sumbernya. Alat ini solusinya. Cukup tambahin sabun. Keluarin busanya dan bersihin kakinya. Jangan lupa keringin pas sudah selesai dan bersihin sofamu. ngomong-ngomong soal kaki, waktunya manicure. Ayo pakai kepalamu. Aku serius. Bungkus saja. Dan tutup pakai makanan peliharaan basah. Semoga ada yang bersihin ya. Keren. Pengali perhatian. Ayo rapikan kukunya. jangan khawatir. Anjingmu nggak bakal merasa dihianati. Apalagi pas mereka tahu ada sisa makanan. Kucing ini siap buat di foto dari dekat, kawan. Andai kucing bisa pakai kostum lucu. Kata siapa enggak. Lihat aja topi kecil ini. Keluarkan jati dirimu. Atau mungkin mari bersiap untuk liburan. Bilang keju. Soalnya kamu pakai kuping tikus. Kotak kotoran bikin semua kelihatan bersih. Tapi masih harus dibersihin. Kita butuh alat buat ini. Jangan lupa kantong sampahnya biar lebih mudah. serok semuanya. Kayaknya kita harus ke dokter hewan. Mungkin kucingmu nyembunyiin sayurannya di sini. Lihat, udah aku bilang kantong ini bakal berguna. Sayangnya, kotak ini bakal kotor lagi. Aku jadi ingat waktunya olahraga. Ayo siap-siap. Ambil talinya, ikat tali sepatu dan keluar. Keluarkan keringatmu. Ayo, gak ada usaha, gak ada hasil. Waktunya istirahat. Jangan lupa minum. Dan maksudku kalian berdua. Untungnya, kita punya mangkok anjing portable. Mangkok emang biasanya portable sih, tapi gak kayak gini. Jangan lupa camilannya, teman berbulumu layak mendapatkannya. Sip, bersih. Tinggal bungkus lagi. kayaknya, ada yang pengen muffin. Dan dia gak mau nyerah gitu aja. Andai kita bisa bikin muffin untuk anak anjing. Nah, isi aja tiap lubangnya pakai camilan dan mainan. Ah, bola tenis. Bola tenis emang solusi terbaik. Beberapa orang lebih suka bagian atas muffin. Tapi anjing ini langsung pengen ke bagian bawah. Sekarang kamu bebas makan muffin sisamu. Ah, mana tombol lampunya? Hati-hati, jangan sampai tersandung. Tenang, anak anjingmu siap membantu dengan kalung baru bercahaya. kamu bisa menyesuaikan ukurannya dan pasang sebanyak yang kamu mau. Sekarang anjingmu siap buat pesta berikutnya. Matiin lampunya dan sekalian aja ikut seru-seruan. Maaf, cangkir, tapi si kucing bilang kamu harus pergi. mendorong barang dari meja kayaknya emang seru. Dan kaki kucing ini memungkinkanmu ikut bersenang-senang. Ayo sekalian main mainan kucing. Bagian terserunya bisa dipakai untuk main sama kucingmu. Nah, pas banget. Gawat! Kenapa kucingnya nggak dateng pas dengar suara camilan? Oh, toilet. Jelas, kursi terbaik di rumah. Akhirnya ketemu. Rasanya menyedihkan ternyata. Mari pakai hanger ini. Kita potong. Lalu sedikit bengkokin. tambahin selotip kecil biar lengkungannya nggak lepas. Taruh di atas alas kardus. Tusuk aja. Dan tutup biar jadi tenda kecil. Kucingmu nggak bakal pergi lagi. Dan lihat siapa yang siap buat main tangkap jari. Kayaknya kamu bakal basah. Ternyata kotor banget. Anjingmu habis makan apa sih? Kita perlu bersihin gigi-giginya. Untungnya kita punya sikat gigi anjing spesial. kayaknya bukan cuma kucingmu yang mengalami ini. Nah, kalau kamu emang perlu menjilati kucingmu, ini solusinya. Kucingmu tersisir dengan baik dan tanpa air liur. Gampang banget. Sekalian aja bersihin dirimu sendiri. Sulit buat bangun pas kamu cosplay jadi kursi? Tapi jangan kacangin telepon dari mamamu. Ini solusinya. Ambil bantal dan keluarin isinya. Isi sepasang jeans tua yang bisa kamu korbanin. Silangkan kedua kakinya. Dan sekarang pindahin kucingmu. Sementara itu sekalian aja bikin orang-orangan. Nah, ayo telepon ibumu. Peliharaanmu pasti senang. Sampai ketemu lagi. Lihat pus ada ikan baru. Tapi jangan ditaruh di situ dong. Si pus suka sekali main dengan ikan. Jadi kita akan membuat akuarium khusus untuknya. Kubah ini tempat duduk terbaik di rumah. Yang jelas kita butuh air. Ambil crayon bekas dan lelehkan. Tuang pelan-pelan ke dalam air. Setelah dingin, nanti jadi karang. taruh taruh dan tambahkan macam-macam dekorasi. jangan lupa ikannya. Oh, bonekanya juga mau ikut main. Gimana kalau berenang aja? Ini baru momen timbul tenggelam. Gimana kalau kita coba tabung renang pop tube? Pasti bisa bikin kepalamu tetap tegak. Lihat deh isi bebek karet kami. Bebek yang lebih kecil. Tapi kalau mau sesuatu yang bisa digigit, buat aja bebek marshmallow mungil. Hei, sepatumu kenapa? Yah, mereka nggak bisa mencari diri mereka sendiri. Sepatu memang suka hilang di tempat yang aneh. Gimana kalau kita pakai lembaran busa ini, terus buat sirip putri duyung. Tambahkan lem ke arah sirip. Tambahkan glitter. Dan sekarang sepatumu pasti nggak hilang lagi. Kayaknya ada yang copot tuh. Oh-oh, tenang kita bikin yang lebih bagus. Kita butuh kerang, mutiara, dan cat. Sudah lihat polanya? Tambahkan glitter. cobalah dan tampil berkilau. Cucian sudah kering. Bagus, kita bisa pakai gantungannya. Dengan sedikit imajinasi, kita bisa membuatnya jadi tangga. Lalu ambil pop tube dan potong mengahnya. kaitkan dan jadi seluncuran seluncuran air. Sekarang kita buat bebek pasir. Tambahkan lem dan dia jadi bebek abadi. bisa nebakkan apa habis ini. Glitter. Tambahkan penutup dan jadi deh meja kopi. Oh, kerang laut. Ini bagus untuk kerajinan kita berikutnya. Tumpuk semuanya. teteskan sedikit lem di atasnya. Dan kamu dapat air mancur baru. Ngomong soal harta karun, kami punya permen kunyah. Cocok sekali untuk cupcake. Tapi tetap perlu lapisan gula lagi. jadi mirip kue pie. Yuk potong. Cuma soal sudut pandang kok. Selanjutnya, ambil kancing lama. Lalu warnai. Bahkan kita butuh banyak warna dan lampu. siapkan saja mikrofon dan pesta dansa bisa dimulai. hei. kita butuh tempat berteduh. Ambil kabel bekas dan bentuk jadi daun. Cat dengan warna hijau. Pohon kita butuh kulit kayu. tambahkan tambahkan sedikit tekstur. Tambah tambah juga buah kalau kita lapar. Butuh bantuan? Maksudku tangan bukan kaki. Oke, kamu harus lebih rapi. Ambil dua buah kuas dan buat jadi ekor putri duyung. Buat gantungan dari klip. Jadi deh rak pakaian. Hei, lihat. Tutup botol. Tambahkan beberapa stik. selupkan ke dalam cat dan jadi bangku. Gak ada tutup botol. Gak masalah. Bahkan mentimun bisa jadi kursi asal dipotong dengan tepat. botol. Wow, air membuatnya jadi spons. Dan sekarang lihat sponsnya jadi sofa. Wow, kita betulan mau pesta nih. Semua orang santai banget. ayo sini, airnya segar.